Hai waduk hahaha beson Hai udah lama nggak ngagetin lu hahaha berhasil nggak ini kan cek sound dulu aku nanti audio nggak kerekord kita bulan lagi hahaha iya tapi ini soundnya udah oke kita lagi di tengah hutan kayaknya main burung asyik nih nyanyi burung yuk hahaha nyanyi mani burung sama tukang manuks ya tukang manuks oke ini adalah lagu tentang burung tapi lagu ini khas dari daerah Jawa Barat waduh kenapa Jawa Barat nanti kita akan tahu betul dan ini lagu bertemakan Manuk Dadali itu judul bukan tema hahaha ya kita menyanyi Manuk Dadali ya biar nggak enak ini intronya itu cuman ngambil nada aja hahaha ya kita nyanyi one two three mesat ngapung luhur jauh di awang-awang beber kenjang-jang na bangun tayak kering tangguh guna ranggu wasrezen yang pamatuk nang ngang luk ngapak mega barihi pernah tarik nyutubu manuk Dadali manuka bangga ganak berlambang sakti Indonesia jaya manuk Dadali bangka kokan taro ya resep ga hiji rukun sakabena hirup sa uyunan tarapah hiri-hiri diripikannya ate inggis pelapati manuk Dadali ngandung siloka sinantria gersak urna bangsa di negara Indonesia kenapa sih kita main manuk nyiteng cincau namanya nyiteng cuman itu ya pang panggilin asep pedil jeng ujang pintu ujang pintu mah deket dimana bang itu sada keling eh banyak kok ujang pintu dan hebatnya itu ya itu pintu dari mana ujang pintu selalu punya pintu mobil bekas yang dipajang buat tulisan ujang pintu nah itu dia pintu mobil siapa ya memang tukang pintu pak gimana kalau hari ini kita bahas ujang pintu wah jangan 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 ujang pintu dilihat dari sudut katolik iya 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 bingung kira-kira ujang pintu pemberkatan dulu ga ya pas mau buka oke tadi kita nyanyi lagu Jawa Barat betul kenapa karena kita kedatangan tamu dari Bogor yang notabene adalah wilayah dari Jawa Barat iya iya cocok banget lah karena kita gak tau lagi mau nyanyi lagu apa jadi kita mau menyambut dulu beliau yang sudah jauh-jauh hadir dan khusus hadir ke rumah Noni ini dari Bogor langsung dateng habis ini pulang lagi segitunya pastur seriusan kayaknya iya ada ongkosnya biar kita patungan bensinnya biasanya sih patungan gitu ya patungan tapi tadi kan kita ngobrol di off air katanya pastur Peter juga nebeng umat terus patungan buat apa kita yaudah kan ada umat yang patungan yaudah kita kenalan dulu sama pastur Peter dari kos keman Bogor dan ini pastur kita kayak lagi berasa ngobrol sama apa ya apa namanya sama orang memang tapi kayak bintang film ya mukanya oh iya loh bintang film pasturnya kayak aura keartisan yang kental sekali saya taunya artisan itu jenis teh gitu ya itu bakkeri oh bakkeri pasturnya memang iya auranya ya mirip Beteria Sonata gitu bukan dong masa Beteria Sonata bukan pancapondang ada yang lebih tua lagi gak ada ermi kulit oke pastur sehari-hari kegiatannya berkarya di paroki paroki BMV katedral Bogor eh di Bogor tuh satu katedral kan ya kalau Cibinong masuk sana kalau mau bikin dua gak apa-apa tandingan gitu padung juga satu mau bikin tandingan gitu soalnya kan kakak gue kan tinggal di Cibinong oh gitu di Cibinong Cibinong tuh kabupatnya berarti masuk ke sana ya parokinya ada berapa sih ada 28 paroki di Kuskupan berarti tentunya aku pikir akan di paroki itu oh gitu Cibinong berarti ada beberapa paroki juga di Cibinong enggak Cibinong aja satu oh Cibinong cuma satu satu tapi kalau Pastor Peter adalah berkarya di BNV Katedral di MV Katedral nah kakak saya dimana berarti ntar saya cari di dina sosial ya saya mau nyari dina sosial ya tolong lita kehilangan sebentar Son pertanyaan dulu kakakmu katolik Son katolik nah karena Soni kan masih protestan nih kakaknya udah katolik jadi cuma tinggal nunggu dia ini arah kemana nih arah kemana nih tapi kakaknya ngakuin adek ngaku oh saya pikir kakaknya ngakuin adek coba ya juga nggak ngakuin kan jadi mohon dibantu doa oleh 28 paroki di Kuskupan Bogor kini bahwa Soni biar bisa bergabung bergabung masuk ke paroki login 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 berarti kalau paroki di Bogor tuh ada berapa sih kalau boleh tahu tadi saya bilang ada 28 itu yang kota kabupaten oh enggak keseluruhan Sekuskupan oh Sekuskupan boleh tahu kan kalau Keuskupan Bogor tuh meliputi mana aja nih oh meliputi mana aja kalau kita kan memang kurang hiburan dan kurang liburan jadi kita jarang jalan ya beda sama Om Step sama Kristo mereka jalan-jalan terus iya tapi jalan-jalan juga ada hasilnya kemana rumah Noni juara selamat 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 podcast KWI KWI juara 1 untuk episode mewarnai memang ada warna pinknya sih cuman judul acaranya adalah judul podcastnya adalah pacar pink nanti linknya ada di deskripsi ya kalau ada yang mau download denger dengerin disana itu podcast juara 1 balik lagi ke pasar peter area mana aja yang jelas bukan area terlarang apalagi area 51 area nya kalau dari barat itu kita ada 3 paroki serang serang banten rangkas bitung dan juga cilegon masuk 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 keskupan masuk keskupan cilegon tuh serang coy cibinong nah lalu kemudian itu barat kalau yang ke arah utara itu paling pinggirnya itu cinere oh cinere cindul cindul bang mandra dong tapi cinere itu kan cinere lalu kemudian kalau selatannya itu cianjur sukabumi cipanas itu masuk bugor masuk berbatasan dengan kalau dengan bandung itu dengan bandung barat bandung barat betul lalu kemudian di tengah kotanya sendiri ada ya di tengah kota kota bugor dan juga kabupaten oh berarti sampai serang cilegon sampai sana lalu kemudian baratnya tadi timurnya itu kota wisata jonggol oh jonggol itu deketan sama selatan ya deket cianjur sukabumi mirip oke jadi hari ini kita ngebahas secara administratif yang letak dari kota bogor hari ini kita belajar geografi geografi jadi untuk pak wali kota bogor semangat pak tapi mbak Arya apa hubungannya gak ada berarti kalau gitu keuskupan bogor ini adalah satu-satunya wilayah yang memang di jawa barat yang memang kayaknya parokinya paling banyak nih atau gimana gak juga sih tapi sekurang-kurangnya keuskupan bogor itu bersinggungan dengan tiga provinsi oke banten jakarta dan juga jawa barat jakarta tuh cinerenya ya ya utara bogor selatan jakarta oh selatan jakarta wah dewa banget ya dewa banget ya dewa banget anak lama anak lama dan ternyata kita baru tahu son bahwa di keuskupan bogor itu izin mendidikan gereja gampang aduh ini kopi kok banyak paroki pahitnya pahit banget di kopi kan ini harus kita syukuri dong banyak gereja yang bisa dididikin untuk menjangkau umat-umat yang memang membutuhkan walaupun prosesnya 15 tahun ya ya gak apa-apa yang penting udah ada bener artinya bahwa ternyata di bogor itu dengan segala ceritanya nih pas surya patut kita syukuri bahwa ternyata sekarang kemajumukan itu mulai terlihat ininya dampak baiknya beberapa gereja sudah mendapat izin disana nah kalau di paroki pas itu aman-aman dong oh aman sekali justru di katedral itu ring satu ring satu ring satu apa sih maksudnya maksudnya tengah kota banget kan bukan tengah kota sebelahnya tetangga nama presiden istana istana parokinya tuh samping istana sebelahnya sebelah tinggal jalan tinggal jalan ada lorong penghubung gak sih waduh cocok loginya adanya pintu mangujang tadi ujang pintu balik lagi aduh dikik di awal itu berarti kan apa namanya bertetangga dengan istana presiden istana presiden pedi sama hotel royal iya suka nge-MC disana betul ini hebat nih nanti kalau udah sampai sana jangan mampir ya jangan pokoknya saya miskol miskol gak son kenapa lu gak boleh mampir karena ternyata pastor piternya juga gak ada waktu buat ngeladenin lu ya kan karena pastor piter ini juga ternyata sibuk juga untuk menggembalai para mahasiswa yang ada di keuskupan Bogor oh oke nah sebelum masuk ke sana umat katolik di Bogor itu secara gambaran ya karena kita belum pernah ngobrol nih no tentang umat katolik di kota-kota lain itu seperti apa sih karena kita kan dibanding betul di Bogor secara umum gambarannya umat disana tuh kehidupannya kemudian mayoritas seperti apa banyak gak sih mahasiswanya yang muda sama yang dewasanya itu seperti apa sih di Bogor pastor ya pada umumnya umat di Bogor itu heterogen ya itu yang jelas heterogen dengan segala latar belakang pendidikan keadaan keluarga masing-masing pendatang banyak pendatang juga banyak lalu kemudian hal itu juga berdampak kepada para mahasiswa oke yang masuknya juga datang juga ada ada yang dari luar kota ada yang dari Medan ada yang dari Kalimantan banyak kan soalnya disana keluarnya di Unbog Unbog saya pikir Unbog kan Bogor Unbog bener dong ada gak sih Unbog gak ada IPB IPB iya kan terus ada Pakuan di Pintu Tol tuh Universitas Pakuan oke jadi mahasiswa disana juga banyak maupun pendatang yang ini mendaftar administrasi gak sih karena itu mendaftar administrasi karena tadi kita pernah ngobrol sama Romo Ando kayak waktu itu ya di Jakarta di Jakarta K.A.J. Aldo kalau Ando belum jadi Romo coy Ando Ando tuh ada Noribon belum jadi pastor ya rencananya doanya umat sekalian biar Ando jadi patut enaknya doain orang kayak gitu ya Romo Aldo jadi Romo Aldo katanya memang banyak sih kalau kita sedang apa ke satu tempat atau ber apa namanya sih ber intinya tinggal di satu tempat betul kita misalkan merantau merantau kerja ke Jakarta waktu itu karena kita ngobrol di Jakarta di K.A.J. ya katanya banyak umat-umat juga yang diem-diem menyusup ke gereja gak bilang gak daftar tidak terdata kalau di Bogor gimana nih keuskupan Bogor khusus mahasiswanya kalau mahasiswanya sih terdata dengan baik artinya mereka melapor berarti ya ya maksudnya sekurang-kurangnya ketika mereka masuk di kampus kita mengenal yang namanya mungkin ada istilah KMK keluarga misal katolik itu yang mewadahi sebagai pendataan ring paling deket sama mahasiswa jadi kayak begini kamu tuh yang merantau merantau dari mana-mana datang ke Bogor misalnya kuliah di kampus tertentu lalu kemudian ada panitianya yang mendata dari situ eskalasi ke biasa paroki gitu-gitu gak oh enggak kalau ini di luar itu jadi sebagai KMK nya saja unofficial dari gereja tapi terdata nih ke mahasiswanya itu yang membedakan membedakan yang membedakan saya spill dikit yang membedakan kalau di paroki itu kan secara teritorial dia punya teritorinya tapi kalau mahasiswa ini berkaitan dengan gereja mahasiswa tidak terkait dengan teritorial mereka tidak punya kuasi domisili contohnya gini kalau orang umat katolik sudah tiga bulan menetap di misalkan di paroki tempat tertentu gitu ya itu mereka sudah secara otomatis dianggap sebagai warga paroki tapi kalau mahasiswa gak ada kayak gitu maka hanya pendataan secara normatif saja yang pada umumnya kamu datang perantau lalu kemudian masuk didata oleh kakak-kakak tingkatnya kalau sudah lulus gimana? ya sudah selesai yang bingung adalah kalau dia semester 1 di kampus A semester 2 di kampus B ngapain mahasiswa ini? sepertinya kurang mata kuliah kurang mata kuliah ya? jadi dia tiga tahun kuliah ada tujuh kampus ngapain mau disebut double degree gak juga mau mengukir prestasi gitu ya membagakan orang tua gitu kan oke berarti mahasiswanya disana terdata minimal ya? terdata nah dari mahasiswa di Bogor kita pernah ngobrolin tentang gema di Bandung memang ada nah gema di Bogor juga ada berarti sebenarnya ada ada ini berangkat dari hal yang sama ya dari masing-masing kampus punya KMK itu tadi akhirnya berkumpul berkumpul hanya ada gema di Bogor dan kurang lebih secara konsep gema ini sama yang di Bogor atau di Bandung secara konsep berarti sama secara konsep justru ada persamaan dan perbedaan oh oke nah kenapa kita angkat ini karena ini ada satu komentar yang menarik nih episode apa sih ini? ini episode yang gereja mahasiswa Bandung yang mbak pastor OT dan kawan-kawan nah ada yang nanya nih thanks Romo Rumah Noni untuk podcast kali ini dari orang tua sangat berharap untuk mahasiswa katolik khususnya ya dari luar kota yang sedang kuliah di Bandung ada naungan komunitas ini tentunya jadi orang tua ngerasa aman ngelepas anak-anaknya kuliah dimanapun betul kalau Bandung sudah pasti ada dan ternyata hari ini kita ngobrol dengan pastor Peter di Bogor pun juga ada selain di Bandung dan Bogor dimana lagi sih pastor yang memang ada gemaknya nih sekurang-kurangnya di Kusupan Rego Jawa ada tujuh Regio Jawa Kusupan Regio Jawa ini berarti Kusupan-Kusupan yang ada di Pulau Jawa seperti itu oke lebih gede lagi selain Regio Jawa Regio mana lagi ada Sumatra Kalimantan pokoknya pulau-pulau pulau-pulau besar pertanyaan nih son quiz sabutkan tujuh tujuh Kusupan di Regio Jawa bel tujuh Kusupan di Regio Jawa pas gua pikir mau jawab mencetupi pas oke Bandung ngitungnya biar urut aja deh dari paling ujung ada Jakarta Jakarta Bogor Bogor Bandung habis Bandung Jawa Tengah Jawa Tengah ada Semarang Semarang ada Semarang lalu kemudian ada Malang Malang selatan sebelum Semarang dan ke Malang ada Purwarto oh Puerto Rico masuk Puerto Rico masuk Puerto Rico jauh ya jauh Malang cacang nih jadi orang Puerto Rico agak latino-latino satu lagi ada Surabaya Surabaya ini Regio Jawa Regio Jawa jadi satu satu pulau Jawa itu ada tujuh Keuskupan yang masing-masing Keuskupan ada Gemanya ada Gemanya walaupun memang sebenarnya namanya berbeda-beda oke setahu Pastor di luar Regio Jawa pun ada ada tapi mereka pada umumnya sih yang saya tahu mereka menyebutnya sebagai KMK Indonesia keluarga mahasiswa Katolik Indonesia ada beberapa di Indonesia Timur yang akhirnya mereka juga bikin kegiatan tertentu gitu ya Pastor kenapa nggak disamain aja sih namanya maksudnya supaya satu kan biasa kalau di Katolik kan satu pintu semuanya nah ini kenapa untuk hal seperti masiswa kok beda-beda sih nah itulah sejarahnya beda nah bukan sejarahnya beda secara umum saya bisa mengatakan begini lewat pertanyaan tadi juga ya ada sambungan ya jadi kita ngeliat Pastor gini kita semua terkecoh gitu ya terkecoh begitu liat sini hutan lagi nggak ada lagi nih kejebak nih nggak bisa pulang ini hutan belantara ini juga menggabarkan sesuatu pemirsa bahwa kami juga disini agak sedikit nyasabar nyasabar ini mah ya nyasar gitu makanya ada romopiter untuk membimbing kami ya jadi pada umumnya begini kalau ada mahasiswa mau kuliah di luar kota sampai lah di kotanya kan lalu kemudian sampai juga di kampusnya setelah itu mereka mendaftar kuliah nah kehadiran gereja untuk mendampingi mereka kita berbuat apa itu pendasaran sangat penting gereja hadir tampil maka tadi saya membedakan antara yang mana kalau mahasiswa itu terlepas dari teritorial nggak ada teritorialnya maka dengan keadaannya yang secara khusus itu gereja memberikan perhatian gereja memberikan perhatian dibentuklah dengan caranya seperti yang namanya mirip paroki maka kita boleh menggunakan nama gereja mahasiswa ataupun paroki mahasiswa keunikannya di regu Jawa itu dari regu Jawa itu dengan kekasannya mau ngomong-ngomong saja mau pakai paroki mahasiswa boleh mau pakai gereja mahasiswa boleh mau tidak pun boleh contoh kayak di Semarang Purwokerto itu mereka menggunakan komisi kerasuan mahasiswa komisi kerasuan mahasiswa mahasiswa atau koker koker ma koker ma oh bukan gak KM bukan KKM KKM radio aduh anak lelah aduh lama banget jadul ya jadul koker ma koker ma untuk di Puerto Rico Purwokerto Purwokerto sama Semarang Semarang dan itu diberikan kebebasan terserah oke bahkan di keuskupan lain pun mungkin beda ya beda jadi gak masalah itu kan artinya dengan keadaannya oke dengan keadaan tertentu akhirnya dibuatlah demikian dan yang menjadikan beda tadi kan sempat Romo Peter bilang nih bahwa keuskupan Bogor dan juga Bandung dan juga Jakarta mungkin punya cara yang berbeda dan juga di antara tujuh regio ini yang membedakan dari keuskupan Bogor apa nih yang membedakan kekasannya kami itu seperti paroki punya DPP punya DKP wow ada di mahasiswa di mahasiswa TET DPP apa DKP apa TET pas TET gak jadi jelasin gak jadi jelasin DPP apa itu omud udah TET semua DPP itu apa pas Dewan Pastoral Paroki Dewan Keuangan Paroki oh mengurus rumah tangganya sendiri si Dewan-Dewannya iya jadi mirip seperti paroki kenapa penanganan mahasiswa itu secara khusus secara khusus ini berarti kita pernah ngebahas tentang GEMA Bandung jadi ini kita secara bicara tentang ternyata ada skup yang lebih besar yang menaungi GEMA itu sendiri dengan kekasannya masing-masing di Regio Jawa ada tujuh Regio Sumatera mungkin Pasur tau tapi yang pasti ada kalau kita ngomongin di Sumatera sendiri ada tujuh-delapan provinsi berarti seharusnya belasan mungkin Kalimantan pun Selawesi pun nah di atas Regio-Regio ini juga ada organisasinya lagi gak Pasur? gak ada berarti tinggi itu levelnya adalah Regio wilayah Jawa Sumatera Kalimantan suka ada kegiatan kolaborasi gitu antara Bandung, Jakarta dan sampai Regio Jawa ini lewat Regio itu namanya Forest Pass MKRJ Forest itu kenapa kita hutan forest oh iya bener ada orangnya salah satu ada Pas 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 Forest 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 apa itu? Forest Forest Forum Forum Moderatores Pastoral Mahasiswa Katolik Regio Jawa Pas Pakai bahasa yang simple aja deh Moderatores yang moderator kami para moderatornya yang menghimpun mahasiswa sebagai pemimpin oh berarti pastur-pastur gereja mahasiswa ini bersatu di Forest Pass MKRJ 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 itu mahasiswa Katolik Regio Jawa dong jadi tujuh keuskupan di Pulau Jawa ini para pasturnya tergabung di Forest Pass MKRJ harus lengkap bukan Forest Pass STMJ bukannya STMJ enak dong anget dong bukan bukan STMJ susu telur padu jahe oke ini sudah berapa lama sih si Forest Pass Forest Pass MKRJ sudah 6 tahun oh 6 tahun terhitung baru ya kalau kita ngomong kalau kita ngomong angka gitu ya 6 tahun sebenarnya terhitung baru 6 tahun baru daripada 40 saya sudah lahir organisasi ini belum ada boleh bangga Anda boleh bangga tapi ini kenapa sih Pasur gak dari awal aja dibentuk gitu baru tercetus 6 tahun yang lalu 6 tahun lalu tadi cintanya ada seorang perempuan gitu ya yang bernama ini serius gak serius ada seorang perempuan gitu ya bernama Anastasia Anjar gitu ya yang dengan caranya gitu ya no 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 yang dengan caranya gitu ya pada saat itu saya dapat cerita aja dari beliau gitu ya pada saat itu terjadi pertemuan orang muda Katolik atau yang disingkat OMK dia udah gak muda oke berarti saya guba orang muda kelewatan karena ada lagunya Mbak Anjar pun pernah muda ya oke oke Mbak Anjar pun pernah muda kita semua pernah muda lalu 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 nanti mungkin bisa dikoreksi oleh si yang bersangkutan yang bersangkutan semoga kesangkut gitu ya ya beliau itu pernah pertemuan itu di Lampung pertemuan di Lampung emang ada forumnya nih ya bukan pertemuan OMK ada pertemuan di Lampung lalu kemudian mengundang dan mengajak mahasiswa juga oke setelah ngumpul lalu ketemu dengan beberapa romonya kenapa kita gak bikin sih secara terpisah khusus mahasiswanya gitu ya itu gimana caranya gitu ya wah nanti saya coba deh saya kenal tuh dengan romo mahasiswa yang di Bogor saya kenal dengan romo mahasiswa yang di Bandung oke pelan-pelan dikumpulin eh sorry karena di masing-masing kota cuma satu ya romo yang megang-kepan yang megang-kepan cuma satu kan lalu kemudian setelah dikumpulin terkumpul-terkumpul mulailah kopi darat aduh bahasanya kopi darat kopi darat kopi darat kopi laut tumpah iya dong goyang dong oke akhirnya ketemulah ketemulah di pertama kali di kota kembang di Bandung di Bandung tempatnya di rumah Rater Pratista apa disitu yang disimpulkan pertemuan pertama itu akhirnya terbentuklah si forest pass dan bahkan di pertemuan pertama menghasilkan sesuatu yang luar biasa apaan tuh ada doa khusus untuk mahasiswa jadi kalau mahasiswa lupa bingung caranya berdoa tanyalah Mbak Anjar gitu oh tanyalah Mbak Anjar baru dirumuskan atau memang sengaja dibuat pada saat ini ya sebagai tindak lanjut ya bentuk realnya juga harus ada coba disebutkan doa untuk mahasiswa saya juga gak hafal gitu ya tekstnya juga saya juga gak hafal gitu ya panjang gitu ya sang penciptanya kalau gak salah pastur OT kayaknya waktu pas podcast kemarin harusnya berdoa gak sempat dibahas ya gak sempat dibahas kita baru tau bahwa ternyata keluar lah ini doa khusus untuk mahasiswa khusus dalam artian kalau mahasiswa bingung mau berdoa bagaimana sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa jadi isinya tuh menyangkut IPK jodoh jodoh utang bayar kosan bangun siang bangun siang makan mie instan tiap betul dan akhir bulan jangan lupa itu ada termasuk disana ini kita berbicara tentang hal-hal yang seru menurut gue ada ke kelanjutan dari sebuah pertemuan yang memang akhirnya menghasilkan sebuah hasil yang bisa digunakan oleh banyak orang dan ini juga boleh digunakan oleh siapapun yang merasa dirinya mahasiswa kalau kita kan di katolik ada yang doa paling selain bapak kami ya doa yang sering dilakukan atau kalau gak juga ada doa tobat misalkan itu kan orang-orang sudah hafal dengan rumusan doanya kalau doa mahasiswa ini kan juga kadang sama halnya dengan doa untuk keluarga dimana berarti ada doa untuk apa itu tuh banyak banget kekuatan doanya bukan di rumusan teksnya tapi ya bagaimana kita mengamini jadi ini hanya salah satu cara yang dirumuskan adalah bentuknya doa jadi untuk para mahasiswa tidak ada salahnya mencari tahu doanya seperti apa silahkan berdoa apapun sebenarnya tapi ini gereja ternyata memberikan salah satunya coba doanya aja kalau lu bingung gitu ya dan untuk para orang tua jadi gak usah bingung menanggapi tadi pernyataan dari salah satu penonton kita bahwa kalau anak sampai harus sekolah ataupun kuliah keluar daerah Bandung misalkan ya ternyata banyak sekali keuskupan yang juga punya concern terhadap anak muda dan mereka punya gereja mahasiswa tanda kutip dengan istilah mereka sendiri dan tersebar di Bandung Jakarta lalu juga di Bogor dan Purwokerto Semarang Malang Surabaya untuk di Regio Jawa betul 7 keuskupan sudah terjawab GSMC 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 Gimana puji belnya Bling 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 Blar itu ya kenapa harus meledak kan biar kayak ada yang yang lain meledak oke Pasur dengan adanya forum ini forest pas STM forest pas MK RJ MK RJ RJ ini sebenarnya jadi jadi pedoman juga enggak bahwa ternyata Regio-Regio lain juga oh Jawa nih punya nih kita bikin juga yuk bahkan pernah juga ada yang dari luar Jawa pengen ikut karena belum ada mungkin di daerahnya iya sebagai wadah yang kita buat di Jawa ini ya sungguh-sungguh sangat membantu sekali Pasur sebentar untuk sebuah organisasi kan biasanya punya arah tujuannya nih tujuan sebuah forum event sekalipun nah tujuan utamanya kalau memang si mahasiswa ini sudah tergabung mulai dari KMK level kampus kemudian di Gemaknya di kota itu kemudian sudah gabung dengan lain-lain nah forum ini sendiri tujuan utamanya apa sih supaya mahasiswa ini apakah saya harus bergabung ke forest itu kan forum pasturnya nih apakah saya harus saya harus tahu ikut dalam kegiatannya gitu ya ya tujuannya sangat sederhana pertama setiap mahasiswa diajak untuk belajar bersama disitu belajar apa nih belajar tentang agama bukan bukan tentang bagaimana kita menanggapi segala sesuatu yang sedang trend saat ini misalnya misalnya ketuan rumah waktu itu di Bogor kita mengangkat tema menjadi katolik kembali kenapa tema itu karena karena pada saat itu kita sedang mengalami pandemi iman orang goyang bimbang bingung kita masih ngomong ranah mahasiswa mahasiswa iman mereka bingung lalu kemudian mereka bisa berbuat apa jangan-jangan ketika pandemi sesuatu hal yang pasti mungkin kan gak bisa ke gereja jangan sampai luntur nih katolik ini maka diajak dengan tema tersebut kita menjadi katolik kembali apalagi ketemuannya umur-umur mahasiswa ini wah sedang goyang-goyangnya kalau tidak dapat asupan yang cukup dia bisa gampang sebagai pembekalan dan bahkan di Puerto Rico deh Puerto Rico iba-iba Andre di Puerto Rico tuh temanya tuh sangat latino sekali apa itu distribuos digitales bahasa Indonesia dong gangguan distribuos oh gangguan digital kendala digital kistruh di dunia digital kegaduhan di dunia digital artinya mahasiswa kan juga kan senang banget gitu kan medso segala macem kan bisa mengubah segala sesuatu tentang dirinya pola pikirnya cara bertindaknya dengan adanya media sosial media sosial yang akhirnya masuk bagi dirinya gitu kan kita mengangkat itu mahasiswa ngomongin sekarang berarti generasi ya generasi mahasiswa sekarang masuk kategorinya Z atau Z atau ini apa atau setelah Z kan Z terakhir habis Z A berarti habis Z Z huruf terakhir generasi alfa setelah Z alfa coy gen Z kalau gen Z itu Pak biasa ada berapa KWH iya sama solar biasanya biar nyala semua lampu gen Z itu Pak Pak nah ini lucu Pastor kalau misalkan ngomong tentang kegiatan gitu ya kemarin ini kan kebetulan masing-masing di kaus kupan ada kegiatan ya kalau kegiatan bersama selama sebanyak tujuh regio ini apakah memang sorry tujuh kaus kupan di satu regio Jawa ini ada gak sih kayak retret atau pernah ada atau rekontrol atau apapun itu belum 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 sampai ke sana mau kita buat disini banget oke mari kita buat dengan tanda salib ya kebetulan ada banjar kita tunjuk jadi ke tuan panitia tapi sudah ada arah ke sana sekurang-kurangnya itu kan semua diputuskan dan terjadi di dalam pertemuan itu kan kita kan nantikan pertemuan berikutnya ini akan terjadi di Solo di Solo setelah di Solo terakhir di Jakarta Oslo Oslo Norwegia Oslo Puerto Rico kenapa Solo kan Semarang ya keusupan kotanya kotanya aja lalu kemudian setelah dari Oslo tadi kita ke Jakarta ke Jakarta ke Jakarta mungkin setelah dari Jakarta kita mungkin akan rapat dan juga berbicara ke arah itu ya mungkin ya terima kasih loh masukannya idenya bisa nanti saya sampaikan kepada para romp-rompon jangan lupa royaltinya minimal ngemsi-ngemsi bukan ngemsi pelayanan beda ya buat kita itu pelayanan nah ini pastur acara besar ini kan berarti sesuatu yang sifatnya harus punya impact dong dan memang targetnya itu adalah para mahasiswa terlepas dari tadi sudah membuat nih banyak event yang tembanya mengangkat keresahan mahasiswa segala macem ini kalau mahasiswa mau terlibat di dalamnya sebagai kepengurusan gitu-gitu tuh boleh atau ini memang hanya forum untuk para pastur bukan-bukan jadi gampangnya begini jadi kan setiap tahun berpindah tempat dan kuskupan yang ditunjuk itu menjadi tuan rumah kami para romp itu yang tergabung dalam tim SC memikirkan idenya apa tapi idenya itu harus berkesenambungan dengan tema yang sebelumnya gitu dengan tema yang sebelumnya lalu kemudian dari tim SC ngobrol lah dengan tuan rumah yang melaksanakan OC dari si kuskupan tuan rumah itu tersebut oh itu adalah mau ngomong kaligis tapi tapi itu pengacara lagi jangan dong OC apa OC itu OC adalah yang SC kan steering committee steering committee oke kalau OC kan organisatoris committee jadi dia dia yang mengerjakan secara langsung di lapangannya eksekutor eksekutor oke nah ini tahun kemarin apa kalau yang tema tema sebelumnya apa sih yang kemarin di Bogor itu menjadi Katolik kembali yang pertama itu Purwokerto yang pertama Bandung oh Bandung ini udah tahun ke-6 berarti sudah ada 6 tema sebelumnya yang terakhir itu menjadi Katolik kembali karena mengangkat tema jaman pandemi kemarin berikutnya berikutnya dimana nih sebutkan setelah dari setelah dari setelah dari Solo nanti di Jakarta nanti dari tema yang pertemuan di Solo itu yang muda yang Katolik yang Indonesia pasti kena tahun politik ya iya gemes setelah itu harus Solo lagi ini arah kemana kita beres ini kita sapu-sapu pastur ini kita kembali ke cerita tentang apa namanya saya tertarik dengan bukan tertarik dengan keusupan Bogor ini sendiri kemarin juga sempat kita ngobrol dengan Romo Guntur oke dari apa namanya sekolah tinggi sekolah tinggi seminari tinggi seminari tinggi Bogor yang ada di Bandung sebentar gini katanya Bogor punya 28 parokis masa bikin sekolah seminari tinggi di Bandung adalah hal adalah hal gimana ceritanya nih pastur aduh ceritanya mau serius apa bohong yang bohongan dulu yang bohongan dulu ya saya jawabnya serius ya tadi nanya jadi kenapa ya disebutnya sebagai seminari tinggi Petrus Paulus kusupan Bogor tapi adanya di Bandung terus juga pertanyaan berikutnya mau Petrus mau Paulus iya juga mereka kayaknya besti gitu ya besti besti pada zamannya besti kan besti pada zamannya yang mungkin gak bisa dipisahkan cocok kan nama itu kan Petrus Paulus ya kan kalau Petrus Monica jauh jauh Marcus Matius iya bener Nodi Soni Nodi udah beres ingat kata sih pada tahun 69 Uskup Bogor itu hadir di Bandung hadir itu datang ada di Bandung lalu kemudian bersama dengan Mosinur Ignatius Harsono itu buat seminari tinggi ngobrol-ngobrol kita bikin seminari tinggi dan ada kaitannya juga nanti dalam batasan tertentu beliau itu mendirikan unpar sebenarnya juga oh jadi sekitar tahun 69 tapi judulnya tetap dirubah tetap gak dihibahin juga ke keuskupan Bandung enggak karena kan uskup kita bapak kita ini punya sejarahnya tapi memang mungkin belum ada alasan khusus kenapa ini harus pindah ke Bogor juga karena memang tidak masalah juga ada di Bandung tapi kalau di kota Bogor atau di daerah Bogor sendiri ada seminari lainnya seminari menengah oh menengah oh tingginya di di Bandung tingginya di Bandung kuliahnya di unpar di Bandung berarti jadi kebanyakan nomor-romor dari Bogor juga lulusan dari Bandung oh gitu tapi masuknya ke seminari tinggi Petrus Paulus di jalan Suryalaya Bogor yang ada di Bandung Suryalaya itu di dekat paroki Buah Batu sebelah-sebelah dan bahkan kalau dulunya juga kami kan berdirinya lebih dulu daripada paroki Buah Batu jadi umat-umat yang yang belum ada gereja pada saat itu misalnya di seminari oh gitu sebelum paroki itu ada sudah berdiri 1969 ini sudah sudah ada hebat kuat ya sampai sekarang bukan diri nangtung tapi berarti kalau gitu romo-romo yang Projo Bogor ini juga pasti lulusan dari Petrus Paulus Petrus Paulus wow oke dan kalau umat Bandung maaf-maaf nih nanya nih umat Bandung ada yang ternyata anaknya terpanggil tapi pengen masuknya seminari tinggi Bogor boleh? boleh aja tapi harus menengah dulu dong iya menengah dulu di Bandung terus seminari tingginya supaya tetap di Bandung masuk seminari tinggi Bogor yang ada di Bandung boleh? boleh kalau lulus-lulusan itu nanti pas pilok-pilokan baju coret-coret trekkingnya ke Bogor dong coret-coret coret-coret naik trek ke Bogor lewat puncak wow dingin banget tuh geber-geber baju iya lulusnya di lulusnya di Bandung wisudanya di Bogor gimana tuh gitu oke oke ini intermezzo intermezzo supaya kita jadi paham kenapa ada mungkin yang selama ini mau tanya ini Bogor tapi Bandung ternyata ada sejarahnya Bogor rasa Bandung atau Bandung rasa Bogor gitu ya kita kembali lagi setelah intermezzo sekarang kepertanyaannya sedikit agak serius apa tuh kalau kemarin kita sempat tanya kan pastur Ote juga dari gereja mahasiswa Bandung ya bagaimana pendekatan para romo ataupun juga gereja terhadap mahasiswa dengan gaya hidup yang sekarang kita mau tanya hal yang sama juga dengan romo dari keuskupan Bogor romo peter kira-kira keuskupan Bogor dan para romonya khususnya digemak nih di gereja mahasiswanya pendekatan seperti apa sih yang dimasuk yang dilakukan untuk bisa masuk tanda kutip karena anak-anak muda jaman sekarang gen Z gen Z gen Alpha dan misalkan lain sebagainya karena kan jaman semakin berubah nih pastur kalau misalkan kita ngobrol tentang pendekatannya gaya-gaya gereja katolik nih pada umumnya yang memang tercenderung lebih kaku lebih banyak aturan dan lain sebagainya kalau pastur Peter sendiri tips and tricknya gimana tips and trick iya dong atau apa ya bisa dibilang life hacksnya deh untuk bisa pendekatnya dan bisa masuk ke cara gaulnya anak-anak jaman sekarang karena kan generasi berubah terus betul-betul yang paling mendasar sekali adalah cuma modal nongkrong 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 aja di coffee shop tertentu masuk ke dalam dunia mereka misalkan main mobile legend main apa itu kan sebagai salah satu bentuk kewartan pas tu main juga ya saya sih ga main push rank gitu ya saya sih ga main saya ga main tapi saya kan melihat romo-romo lain juga bersama dengan OMK dan mahasiswa ikut masuk terlibat nongkrong oh romo-romo siapa aja yang suka main mobile legend tolong di spio disini nanti kan kita keluar tulisannya disini ya ada keluar tulisannya disini romo X YZ yang paling jago siapa jangan mitik terus ya mereka ini loh mereka pada pake kan kalo di mobile legend gitu ada ada squad iya kan mabar kan lucu katinya OSC Yung OSC Juju misal gitu itu dari dari land OSC kalau Brojo Bogor apa sih ga ada PR aja gitu ya PR aja ya kan lucu PR Peter skuadnya iya kalo ini mah ga ada gitu ternyata ada OSC nono wah gawat OSC nono main mobile legend itu paling jago waduh mitik berarti harus bisa masuk ke kehidupan mereka harus relay dengan model nongkrong gitu kita dekat dengan mereka atau bahasa kerennya juga pastoral kehadiran gitu ya masuk juga kepada mereka akhirnya mereka dekat dengan kita dan bahkan mereka pernah ngomong begini gila Romo nongkrong coy asik banget buat mereka itu hal yang hal yang mungkin mereka tuh mungkin tabu kita ngomongin 10 tahun 15 tahun kebelakang ini mungkin jarang kita temukan generasi kita ya soalnya Romo itu biasanya nongkrongnya maaf sama bapak-bapak ibu-ibu biasanya biasanya ya gitu suka diundang makan kemana lah model ya masuk lah sesuai dengan karya pastoral yang kita geluti gitu ya kalau mahasiswa ga ditemenin ya kabur nanti kalau mahasiswa cara pendekatannya adalah yang formal seperti ke dewasa mungkin buat mereka ga masuk yang konservatif-konservatif gitu kan maaf-maaf tadi kan ngomong cafe nih nongkrong cave 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 goa dong goa dong main mobile legend iya iya jangan-jangan ya main playstation juga bisa yang jadul dikit ini pertanyaan-pertanyaan berikutnya agak nyelan nih apa tuh kalau sekarang kan dunia malam nih mulai dunia malam dunia malam semakin bergembar ini maksudnya kayak kuliner malam ya cumi pinggir cumi gitu kan cipadak cipadak street cipadak street tau saat kita memberi arahan apa kita pernah melihat oh ini tidak yang lu siapa kesana juga belum tau gak sih sehingga akhirnya apa yang mau diberikan kepada mereka relate oh gitu bukan ngomong kosong tapi memang mengena sekali karena pernah mesen apa waktu itu saya waktu itu bandrek bajigur gitu kan STMJ dong STMJ susu telur bukan aduh ya udah gitu acting pas aduh-aduh padahal STMJ tapi STMJ tanya tequila bahaya oke ini memang berarti mahasiswa itu kalau kita melihat secara generasi usia mereka nyaman ya dengan pendekatan yang seperti itu ya dengan nongkrong hadir bersama dengan mereka makan bareng makan bareng mereka juga kadang juga akhirnya jadi berani bertanya tentang kekatolika pertanyaan apa sih pastur yang sekarang dari generasi ini ya gen Z ini ya seputar keresahan mereka tentang keimanan banyak gak sih kalau di tiktok nih kita cari ya banyak loh pastur kalau kita ngomong tentang diskusi agama banyak sekali akun-akun saya juga banyak mengikuti dan itu menarik sekali generasi sekarang mulai dari percaya agama atau tidak percaya ketuhanan atau tidak sosok Jesus buat mereka hanya manusia tapi bukan Tuhan banyak kompleks sekali nah kalau yang sering pastur temui apa sih ya pertama-tama malah ngekepoin romonya romo dulu pengen jadi romo cita-citanya apa sih kayak gitu tuh mahasiswa gitu kan oke itu jadi-jadi itu yang paling sangat sering sekali keumum lalu kemudian mereka baru bertanya tentang keimanan katoli gitu romo misalkan alat ritunggal gue tuh gak bisa ngejelasin gitu ya di kampus gitu kan apalagi kita tuh minoritas gitu kan kita tuh bingung harus berbuat apa gitu nah dalam batasan tertentu belum lama kami di Kuskupan Bogor gereja mahasiswa baru menyelesaikan tahun KTKSE tahun KTKSE kita buat namanya pengajaran iman bagi para mahasiswa dengan membuat diskusi santai sembilan tema sembilan tema sembilan tema lalu kemudian nama-nama kegiatan itu adalah apologetika bagaimana apologet bagaimana para mahasiswa bisa menambah ilmu pengetahuannya sekaligus mempertanggungjawabkan imannya jadi kayak misalkan pacaran Bapak Yosep telepon Bapak Yosep para kadian ya kita buang saja ya Bapak Yosep telepon kelihatan namanya Bapak Yosep gue gak tau sih sebenernya mengingatkan ada telepon masuk itu ada telepon atau nyebutin namanya Pak Bapak Yosep langsung aja gitu ya Bapak Yosep para kadian ya kan aduh aduh memang Bapak-Bapak suka gitu ya Bapak-Bapak emang suka gitu Ayo tadi lagi ngomong apa Ayo apologetika menambahkan pengetahuan dan juga juga mereka mempertanggungjawabkan iman mereka yang paling menarik nih diskusi mahasiswa yang paling menarik pada umumnya adalah soal pacaran dan juga sakramen perkawinan itu menarik sih usia-usia itu untuk mereka sangat menarik dan mereka berani mengatakan sorry mo pacar gue beda agama nih gue gimana nih mo gitu kayak gitu lah nanti kapan-kapan boleh undang Sony oh ya siap jadi narsum disitu ya karena Sony punya pengalaman sembilan tahun sebelum dia yang ngomong gue yang saya tanya tapi soal perkawinan yang dipastikan adalah beda kelamin iya ya harus ya harus beda kelamin itu penting yang susah itu kalau beda spesies beda spesies sama beda frekuensi beda beda frekuensi tapi pasal pernah gak sih namuin mahasiswa yang tanda kutip bertanya dan konsultasi hal-halnya sedikit agak nyeleneh contoh misalkan zaman sekarang kan LGBT nih mulai banyak pernah gak sih ada yang curcol begitu justru sebelum sampai kepada curcol saya selaku dosen juga saya ngajarin itu oh ngajarin 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 itu di kampus karena harus dinamis sesuatu yang mungkin berdapatkan ke belakang tabu ini harus disampaikan informasi yang benar dari orang yang benar maka saya memberikan jawaban sangat sederhana sekali terimalah mereka sebagai manusia biasa satu tapi yang ditolak adalah perilakunya seksualnya tapi pernah ada yang pasur saya tuh kayaknya kayaknya ada yang open gitu sejauh ini gak belum mungkin dong mungkin teman anda kalau saya kenapa ngomong belum karena saya belum menemukan teman kita banyak lingkungan kerja kita banyak mau menemukan kalau mau menemukan saya bimbing saya takut belok jadi bukan bukan romoknya yang nyadarin romoknya yang belok saya takut belok bahaya tolong saya tuh udah di jalan yang lurus ya tolong tolong please Tuhan mampu saya Tuhan berarti isu-isu yang datang dari mahasiswa ini di forum Forest Pass apa tadi Forest Pass MKRJ ini tuh berarti di eskalasi diangkat nih oh di bawah tuh keresan mahasiswa tuh seperti ini ini bahasan-bahasan yang buat mereka sedang menarik untuk dibahas diangkatlah dan itu bisa jadi tema tahunan yang dibahas itu tadi termasuk tahun depan nah yang tahun depan nyinggung-nyinggung politik nih aduh 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 apa tadi satu yang muda yang Indonesia yang Indonesia terakhir tadi yang muda yang katolik Indonesia ini memang memang ada keresahan tentang karena mereka harus sudah paham politik nih berarti Pasur ya masuk kita tidak sampai satu tahun lagi mungkin nih nah itu tuh punya misi apa untuk tema tahun depan sekurang-kurangnya sederhana saja melek politik lah gitu ya sehingga kita jadi antipati gitu ya kita sebagai orang muda yang sungguh-sungguh juga menjadi ataupun ikut ambil bagian sudah cukup usia juga tahu gak salah satu tindakan nyata yang bisa kita lakukan ke anak muda sekarang menjelang tahun politik kita jadikan mereka admin grup whatsapp keluarga berantem maaf ya saya kik nah gitu berantem di grup keluarga gara-gara politik kik kik lu mudah biar yang jadi jurinya ya wasitnya si anak muda karena mereka karena biasanya lebih muda terpengaruh orang tua betul kan iya kan Mbak Rosa tapi kalau memang orang tua gitu ya ini biasanya anak mudanya mah Wallace gitu betul Mbak Rosa sama omstep berantem kerjaannya kan iya nih nah ini kalau kayak tadi Sony bilang gitu ya misalkan lagi ngumpul dan nanti next di solo ya ini kalau kayak ngumpul gitu antara romo-romonya ini cuman tujuh berantem gak nih bukan berantem maksudnya diskusi atau arguing atau mungkin juga sharing bahwa gue nemu kejadian begini nih di paroket gue gue harus gimana ada gak sih ada justru dengan berbagi pengalaman itu akhirnya kita di perkarya tapi di dalam acara tersebut akhirnya kita selalu mengawal tema itu mau ke arah kemana sih sehingga nanti setelah apa yang kita bicarakan harus ada namanya RTL rencana tindak lanjut bentuk realnya tidak hanya konsep lagi nih nah tindak lanjutnya apa itu diusung oleh kita romo-romonya kalau kemudian kita tanda tangan kita bawa kekusupan masing-masing akhirnya komitmen ya komitmen lalu kemudian kita bagikan sebisa minta itu bisa dilaksanakan di kusupan soal dengan konteksnya silahkan jalan atau mungkin bisa membahas jadi satu tema acuan buat next pertemuan yes tadi apa RTL rencana tindak lanjut awas jangan jadi RTLnya romo tidak lanjut tidak romo tidak lanjut berarti bubar jangan bubar jangan oke ini pertemanan berikutnya ada di solo itu kapan pasur sorry tanggal 30 Juni sampai 2 Juli boleh dong boleh apa kita kan bukan pasur gemak maksudnya kan boleh boleh ikut kesana bisa tim fotografer bisa bisa ntar saya usulin sama panitia butuh tukang lawak berarti hostnya adalah dari keusupan Semarang Semarang tapi kotanya Solo untuk pesertanya dari forest pass MKRJ MKRJ akan ada 7 pasur disana untuk berkumpul tapi untuk dari tim Solonya itu tim gemaknya anak-anak masjidnya akan hadir juga ya mereka kan jadi OC itu tadi sebagai panitia akan berlangsung 3 hari dan akan mengeluarkan keputusan hasil apa dari tema tadi seru nih dan buat para orang tua yang tadi sempat galau kalau anaknya mau sekolah ke luar kota misalkan mau ke apa namanya Surabaya misalkan untuk kuliah atau ke Sumarang jangan khawatir tetap katolik gereja katolik ada di sekitar putri dan bahkan pernah aku ada umat Jakarta anaknya kuliah ke dokteran di Surabaya lalu kemudian Romo anak saya pengen ke gereja tapi dia juga pengen kenal sama Romo mahasiswanya supaya masuk komunitas lah gitu ya disebut keluarga mahasisw Katolik gimana saya kasih nomor Romo lalu kemudian saya bilang kamu chatting aja saya mahasiswa baru datang dari Jakarta kuliah di Surabaya ke dokteran saya pengen gabung Romo yaudah pastor kalau begitu kaitannya dengan itu tadi ya sebuah kegiatan yang sangat baik manfaatnya sangat baik idranya sangat baik tapi belum banyak orang tahu apakah ini jadi tantangan pastor maksudnya kita ngomongin tentang bahkan mungkin not lu mungkin juga baru ini Regio Jawa ini pun ternyata ada sebuah kores pasnya kores pasnya dan ternyata hasil yang baik ini belum banyak orang tahu nah sosialisasinya ini seperti apa sih pastor supaya orang tua pun oh saya tahu nih di Regio Jawa ini ada suatu forum yang khusus untuk mahasiswa punya kegiatan ini tahun ini mau ada ini nah anak saya harus terlibat nih lalu kalau saya nambahin nih salahnya apa kalau sampai umat-umat masih sedikit yang tahu nih sekalian jawabnya sosialisasinya gimana sosialisasinya memang terima kasih ini jadi ide gitu ya iya jadi ide jadi ide untuk mensosialisasikan gitu kan bagaimana tapi terima kasih kepada rumah noni gitu ya yang menyelenggarakan acara forest pas di tahun ini jadi oh enggak ya enggak ya bukan-bukan bukan-bukan ya sebagai media partner kali gitu ya media partner ya yang itu mempromosikan forest pas ini ya kurang-kurangnya dengan ini kan orang jadi tahu jadi tahu maka saya mengapresiasi rumah noni ini maka terima kasih mengingatkan kami lalu kemudian ya artinya dengan perkumpulan ini ya orang tua enggak usah merasa takut enggak usah merasa bingung mahasiswa boleh terlibat tetapi dalam batasan tertutu itu memang terbatas sih terbatas artinya gini dari kesukupan tertentu hanya mengirim 5 sampai 10 orang tapi dari situ apa yang sudah didapat kita bawa pulang lalu kita umumkan itu lewat lewat sejauh ini sih selama ini baru lewat verbal ya oh tidak lewat pengumuman misalkan di tiap parok ini oh tidak di sosmed sosmed gitu tidak tidak oh belum mungkin apakah perlu juga Son untuk gerakan inisiasi awal ya ya harus bikin ini dulu nih apa itu acara yang melibatkan acara besarnya acara masiswa se-regio Jawa ini untuk berkumpul dulu baru ya karena gini teman-teman OMK ya setahu saya pernah ada retret OMK nasional nasional ya kalau gak salah ya oke oke ini di cuastra di cuastra cuastra rumah lu cijera cuastra itu angkot angkot dong warna abu dong tapi gak tau nomernya kan jadi intinya adalah kalau dulu OMK pernah rasanya retret yang besar kemarin juga saya lihat story-nya siapa Frater Jung di di Sumatera kayak ada kayak semacam rift party oh bukan bukan dong kayak KKN gitu tapi panggungnya gede lighting dimana-mana itu kan keren banget dan gak tau sih pastur apakah nanti next ke depan juga mau coba diganti gak Sony aja dari tadi nanya mulu Forest Passapanot siapa tau misalkan punya istilah yang lebih kutip anak muda nih biar orang gak terlalu bingung awam gitu dengernya gitu kan walaupun sebenarnya secara konsep nama ini peruntukannya ya untuk forum 7 pastur ini sebenernya kan ya kalau acaranya mungkin namanya harus kita bikin begitu gitu ya ya mudah-mudahan rencananya bisa terrealisasi nih pastur sosialisasi mungkin juga karena tadi itu dia ini ada segmented tapi akan lebih baik kalau semua orang tau betul artinya gitu bahwa ternyata di regio Jawa ini ada satu forum 7 pastur gereja mahasiswa yang punya satu kegiatan menarik nih ya kalau kita tau lebih baik kalau bisa bikin satu event yang besar juga kenapa tidak ya betul dan mudah-mudahan juga dengan hadirnya pastur Peter disini juga bisa menambah wawasan kita semua umat sekalian ya terutama yang memang pengen tau di Jawa pulau Jawa ini apakah memang gereja mahasiswanya seaktif apa dan juga ada perkumpulan yang menaungi marah mahasiswa ini atau enggak mungkin setelah ini kalau pastur Peter udah datang dari Bogor mungkin ada pastur dari Gema Solo kota lain Solo Semarang Purwokerto eh ngomong-ngomong kalau Purwokerto saya kemarin DM Ras Ingi apa itu Ras Ingi dari keusupan Purwokerto benar-benar ini kapan-kapan bisa hadir kalau gak ada yang kenal gak ayo diundang Pak Anjar juga kenal ya kan DM belum dibalas Mbak kalau DM kan siapa ini Nodira Hadian terima kasih Pak Sur Peter sama-sama terima kasih informasinya ini satu informasi kita punya insight bahwa ternyata di gereja katolik ini kompleks sekali ada banyak kegiatan di dalamnya akan lebih baik kalau kita tahu walaupun kita tidak terlibat langsung kalau kita tahu kita lebih baik dan tanang aja kita pastinya bakal terus menginformasikan sedikit demi sedikit gak ngumpul-ngumpul karena katolik ini kompleks jadi kita memang akan bedah sedikit-sedikit untuk Anda semua terima kasih sudah menyaksikan rumah Noni Pastor Peter terima kasih sudah terima kasih juga yang udah nonton kita dari beberapa penjuru dunia kadang-kadang kalau di komen itu Cakung hadir Cakung deketing Holland itu Cakung penjuru dunia juga dunia? dunia Jakarta kan? Jakarta dari Holland Sweden Sweden betul ada dari Polandia New York Cipet di Brisbane Brisbane itu benar gak sih gue masih ada benar kan? benar kan? gak cuma nyenengin kita aja kan? betul yang Myanmar ada Myanmar kok Myanmar siapa namanya? Chef Ogi Chef Ogi terima kasih terus juga ada masih banyak kan ya? negara-negara lain ya? ada negara lain Malaysia 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 ada terus Hongkong dari dunia lain gak ada ya? belum oh belum siapa tau ada yang mau diundang gitu ada yang lupa kesebut apa? Jambi mana suaranya Jambi 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 ada ya? ada dong oke yaudah kalau itu terima kasih termasuk kita juga kita jarang nyuapin terima kasih ini untuk tim produksi kita yang telah bekerja keras Om Stek dan Tim ada Christo ada maunya iya mau break habis ini makan siap lapor internet katanya menu hari ini mie medan bro yeay kode membawa nikmat terima kasih untuk tim produksi kita Om Stek Christo producer kita Mbak Rosa dan juga co-producer kita Mbak Anjar agensi agensi supplier menara sumber ada Kevin juga ada Dio dan eh ada Pasun Nono hari ini loh Pasun Nono terima kasih semuanya bye yaudah kita pamit dulu kita ketemu lagi di episode berikutnya ya bye bye bye